Halo selamat datang kembali di kreasi ku channel, yaitu channel berisikan tentang seputar kisih-kisih tes pekerjaan, lewongan pekerjaan, tes kepribadian, dan video lainnya seputar pekerjaan. Di video kali ini saya akan membagikan informasi seputar loker terbaru, yaitu loker dari PT Lion Superindo Indonesia. Superindo adalah supermarket di Indonesia yang sudah berkembang pesat sejak tahun 1997. Dan hingga Juli pada tahun 2020, Superindo sudah memiliki 183 gerai, termasuk 6 gerai warah laba, yaitu Superindo Express. Gerai Superindo ini tersebar di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan. Dan saat ini, PT Lion Superindo sedang membuka lewongan untuk dua posisi, yaitu Leader Warehouse dan IT Funksional Digital Analyst. Untuk kalian yang ingin melamar sebagai Leader Warehouse di PT Lion Superindo Indonesia, berikut adalah kualifikasinya. 1. Usia maksimal 35 tahun, lulusan sarjana di bidang relevan atau pengalaman kerja yang setara, berpengalaman minimal 2 tahun di bidang yang terkait, keterampilan, kepemimpinan yang kuat, dan manajemen tim, pengetahuan di bidang industri atau UNIS menjadi nilai tambah. Lalu selanjutnya, untuk kalian yang ingin mendaptar dan melamar di IT Funksional Digital Analyst di PT Lion Superindo Indonesia, berikut adalah kualifikasinya. Minimal lulusan sarjana teknologi informasi atau jurusan terkait, memiliki pengalaman mengelola proyek skala besar minimal 3 kali, lancar berbahasa Inggris baik tulisan maupun lisan. Lalu, familiar dengan e-gilt thinking dan kanban metodologi, dan diutamakan memiliki pengalaman di bidang retail atau e-commerce. Untuk cara melamarnya, kalian bisa klik laman kerja kita lulus.com, atau kalian bisa unduh aplikasinya di Playstore, lalu kalian cari PT Lion Superindo Indonesia. Nanti akan muncul lamaran dan lockernya, lalu kalian kirimkan lamaran dan apply di sana. Menonton video ini, jangan lupa untuk like dan tinggalkan jejak kalian dengan subscribe channel ini, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi locker terbaru lainnya.